Simposium 9 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Septia Eva Lusiana, spesialis forensik medico-legal. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Septia Eva Lusiana lahir di Lampung Selatan 16 September 1986. Beliau menjalani program pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, kemudian melanjutkan program pendidikan dokter spesialis forensik di Universitas Indonesia. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter spesialis forensik di RSUD Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung sejak tahun 2022. Baiklah, kepada moderator kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Dr. Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pro, dokter, dan sejauh sekalian. Puji syukur. Marilah kita panjarkan kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti acara Medical Studium General yang pada hari ini merupakan bagian dari ilmu kedokteran forensik dan medico-legal. Pada sesi ini, topik yang akan dipaparkan adalah mengenai keserasan seksual terhadap perempuan dan anak yang akan disampaikan oleh tiga orang pembicara. Masing-masing pembicara akan memaparkan materi selama 15 minit, kemudian sesi tanya jawab akan dimulai setelah semua paparan materi selesai. Seperti pertama, mengenai keserasan seksual pada anak yang akan disampaikan oleh Dr. Mansuri, spesialis forensik dan medico-legal. Minta tolong ditayangkan sisi beliau. Dr. Mansuri bertangkat sebagai komisaris polisi yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Bayangkaran, Minta 2, Muhammad Hasan Palembang. Beliau menyelesaikan spesialis forensik di Fakultas Kedokteran Universitas Dipenagoro, kemudian saat ini beliau sebagai Ketua PDMI Sabang Simbaksel. Kepada Dr. Mansuri, kami persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Nanti saya akan... Ya, bentar ya. Baik, pada kesempatan ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, saya terima kasih bahwa kami diberi kesempatan untuk memberikan paparan mengenai kegiatan kita yang kita laksanakan sebagai klinisi oresik. Jadi, pada kesempatan ini saya akan memberikan paparan mengenai kekerasan seksual pada anak. Terutamanya, sebenarnya banyak kasus di tempat kita kerja, perempuan, tapi pada saat ini saya mengenai kekerasan seksual pada anak, laki-laki. Walaupun kasusnya... Nah, ini kasusnya kita mulai dari permintaan dari penyidik. Kita ambil kasus pada tanggal 21 September 2021. Kemudian, di mana masuk korban kekerasan pada pukul 14 yang kemudian seorang anak perempuan usia 15 tahun, pelajar dan alamatnya di Palembang. Dan ini kasusnya adalah kasus persetubuhan terhadap anak. Di sini saya tampilkan surat permintaannya dari Polsek. Kemudian, yang di kanan ini, gunanya kalau cara pembuatan surat permintaan yang benar, yang sebelah kanan, yang lengkap, ada dasar, ada identitas. Korban, kemudian apa yang terjadi, kemudian apa maksud dan tujuan dari permintaan, surat permintaan pisunnya. Sedangkan yang diberikan ke kami adalah yang sebelah kiri, di mana di sini tidak ada dasarnya. Dasar di sini misalnya LPE, laporan polisi. Dan dimintakan dari Polsek, kebetulan ini dari Polres juga sama, tapi tata cara permintaannya ini nomor satu ini tidak pas secara administrasi. Dalam hal ini, administrasi dari kepolisian yang benar ada di sebelah kanan. Ini sekedar pengetahuan bahwa sering mahasiswa kita, bila dokter kita itu tidak memahami, dalam surat permintaan pisun itu ada penjelasan-penjelasan di dalamnya, sehingga kita dalam melakukan pemirsaan itu sesuai dengan permintaan penyidik, apa sih yang mau dikerjakan. Seperti itu ya. Di dalam melakukan pemirsaan kasus kekengerasan seksual, terutamanya pada anak, langkah-langkah yang kita lakukan adalah kurang lebih sama dengan pemirsaan terhadap pasien biasa, non-porensi. Artinya kita untuk pasien hidup, dalam hal ini korban hidup, maka kita melakukan anamnesis. Anamnesis ini bisa dilakukan terhadap korbannya, sendiri, atau pasien sendiri, dan bisa juga dilakukan terhadap yang mengantar. Tapi lebih kuat adalah dari cerita si korbannya sendiri. Nah, ceritanya pasiennya dibawa oleh temannya, teman perawannya. Usianya lebih tua, yaitu 23 tahun, pada tanggal 14 September, sampai dengan 20 September. Jadi ada sekitar 6 hari. Kemudian disini korbannya dibawa, kemudian ini kita anamnesis korbannya, bahwa dia tersangkannya memegang dan mencium dada pasien, dan memaksa pasien untuk melakukan hubungan semestri, dan lakukan secara selama sebanyak 3 kali. Nah, di dalam ini kita juga menanyakan anamnesis mengenai HP-HT, yaitu tanggal 5 September. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan. Nah, dalam penentukan usia, perlu dipahami bahwa sesuai dengan luang undang, anak itu adalah usia di bawah 18 tahun, sampai dengan anak di dalam kandungan. Nah, untuk itu kita harus bisa menentukan usia anak ini benar-benar, tadi tanggal 15 tahun, atau 16 tahun, 17 tahun, terutama yang borderline adalah antara 17 dan 18. Nah, dalam pembuatan pisum hidup atau polisi klinik, kita harus jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan terhadap usia korban. Nah, di sini kita menggunakan selain usia medis, misalkan melihat dari pertumbuhan rambut, kelamin, dan rambut ketia, rambut ubis, juga kita lakukan pemeriksaan terhadap kedewasaan dari gigi ke gigi. Nah, di sini kita konsulkan juga, dokternya mengonsulkan juga kepada dokter gigi yang biasa menangani, terutama di sini kita minta ke dokter gigi anak. Gigi delapan, kanan dan kiri belum erupsi. Ini menunjukkan bahwa anak ini masih di bawah 17 tahun. Kemudian, pemeriksaan pitalisian, biasa, keadaan umum, tekan darah, nadi, dan termasuk tinggi badan-badan. Kemudian, kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, tadi di dalam anamnesis bahwa si korban mengatakan bahwa dia dicium dan dipegang daerah payudara. Nah, di sini itu salah satu yang bisa, apa namanya, pada saat kita melakukan permisi, adalah panduan kita untuk melakukan pemeriksaan fisik dari adanya anamnesis tadi. Antara lain di sini, pada bagian luar, terdapat dua buah memar di payudara kanan. Di payudara kanan, satu ukuran setengah kali setengah sampai satu kali setengah, dan warna kemerahan. Jadi, masih baru. Sedangkan, pada pemeriksaan tubuh bagian lain, itu tidak kita temukan kelainan. Selanjutnya, setelah itu kita melakukan pemeriksaan terhadap area kelamin, sesuai dengan pengakuannya bahwa dia dilakukan pemeriksaan selama tiga kali. Mungkin ini ilustrasi saja gambarnya, tapi yang ini saya sampaikan bahwa pemisahan pada area kelamin, itu mulai dari, bukan hanya selaku darah jahatnya yang kita periksa, tapi seluruh bagian area kelamin yang kita lakukan pemisahan. labia manyora, labia minyora, labia klitoris, vagina, itu tidak ada kelainan. Lubang kemi pun tidak ada kelainan. Nah, pada bagian selaput darah, ini terdapat robekan di arah jam 1, 4, 5, 6, 7, dan 11. Dan robek ini sampai dasar dengan warna pucat. Kemudian selain pemeriksaan luar, isi lokalis di area kelamin, tapi itu juga melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, padahal sesempat ini kita tidak lakukan swab, kemudian USG juga tidak dilakukan, namun kita melakukan tes kehamilan dari urin. Kemudian tes penyakit kelamin, di sini kita biasa meriksa adalah PDRL, HIV, dan HBS-AG juga kita lakukan pemeriksaan. Tadi dijelaskan mau HPHT-nya tanggal 5 September. Nah, setelah ini kita lakukan, maka kita lakukan pembuatan visum at revertum. Dan pada pasien ini, secara klinis kita tidak memiliki obat karena tidak ada keluhan. Jadi mereka cuma hanya melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang saja. Oke, kemudian ini yang kita lakukan. Di sini dilakukan adalah dokternya, ada dokter IGD dalam hal ini, di pendahuluannya. Kemudian pada bagian isi, ini format yang ada di kita, di masyarakat, mohon dipahami, mungkin berbeda format di masyarakat lain. Urutan yang kita lakukan adalah seperti ini, fakta pemisian pertama kali, pada saat pasien datang itu kita lakukan, tadi sudah saya lelaskan tentang kedewasaan, vital sign, bagian tubuh tertentu, kemudian pada selaput darah, atau area klinis organ seksual. Kemudian pemisian penunjang. Nah, kita juga sebenarnya ada kelas untuk melakukan pemeriksaan, untuk mendapatkan petunjuk adanya pelaku persebuan. Namun dilihat dari kronologisnya, dan si korban juga datang dengan kondisi telah lama dari saat kita lakukan pemeriksaan, maka hal-hal seperti ini, misalkan dijadikan, aim money, rampartan aminnya, bagaimana darah dan lainnya tidak ada petunjuk untuk adanya pelaku. Kecuali pelaku ini dari anamesis, dari anamesis terhadap korbannya. Dari pengisian tersebut di atas, jadi kita melakukan mengambil kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, jadi dalam hal ini kita sebutkan anak perempuan, kalau memang usianya tadi di bawah 18. Tapi kalau di atas 18, kita langsunglah seorang perempuan saja. Usia lebih kurang, lebih dari 15 tahun. Nah, di sini dari pengisian dokter giginya itu dikatakan lebih dari 15 tahun, tapi belum sampai 17 atau 18. Pulit sawah matang rasmongoloid dari hasil misalnya ditemukan tanda-tanda persetubuan lama. Jadi ada tanda-tanda persetubuan lama karena tadi pucat, jadi tanda persetubuan, kemudian tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan, daritas kehamilan, dan ditemukan tanda-tanda kekasan tumpul baru berupa luka memar di daerah payudara. Setelah itu di tanda-tanda ini. penutup dan ditambangannya. Saya kira itu untuk pertama penyampaian dari saya untuk materi saya. Mungkin nanti kita lihat adanya pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.